halo halo traveler bertemu lagi di channel happy live di video kali ini Bang happy bakal membuat konten tentang build dari hero baru yaitu geng Aratakito Shikuki Shinobu ya guys kita langsung saja ke videonya let's go Oke guys kita bakal bahas normal attack normal attack disini keluarnya fisikai juga demi elektron dan mempunyai tiga serangan untuk elemental skill di sini bakal mengeluarkan ke sini cincin ini bakal mengeluarkan awet tapi ada kudoni paling satu koma lima ketika kudoni nah cincin ini bisa ngeheal anggota part kita guys skillnya itu bakal diambil dari HP kudoni nah tapi HP dari Shikuki Shinobu ini bakal keambil jadi ngambil HP Kudoni Shinobu dan dihiling ke semua anggota part kita nah untuk elemental skillnya bakal cocok banget dipakai 4 tenasi VRS yang bakal terus aktif dimana tenasi ini bisa meningkatin attack 20% dan kekuatan merisa 30% selamat 3 detik efek dapat diisi setiap 0,5 detik jadi bakal cocok banget sama elemental skillnya Shikuki Shinobu Oke kita bakal bahas elemental burst nya Oke untuk elemental burst nya sendiri untuk scaling demenya ini full dari Max HP nya Kuki Shinobu jadi kalau kalian pengen nambahin demen elemental burst attack itu kagak ngaruh ya guys jadi yang ngaruh itu crit rate crit damage dan Max HP nya Kuki Shinobu nah untuk elemental burst ini kalau kalian AW nya pengen luas seperti di video berikut itu harus C1 ya guys kalau misalkan C0 gak akan seluas yang di video berikut Nah itu dia untuk elemental burst dari Kuki Shinobu Oke kita bakal bahas passive talent nya guys Nah ini ada passive talent ketika kita dikirim melakukan ekspedisi ke Inajuma maka bakal menghabiskan waktu 20 jam ya guys dan hadiahnya akan bertambah 25% untuk passive talent selanjutnya yaitu saat HP Shinobu tidak lebih dari 50% maka bonus pemulihannya meningkat 15% dan untuk yang terakhir kemampuan sanctifying ring akan menguat berdasarkan elemental mastery nya milik Kuki Shinobu nah sanctifying ring ini adalah elemental skill dari Shinobu jadi ada scaling dari elemental mastery guys jumlah pemulihan akan meningkat sebesar 75% dari elemental mastery nya Shinobu terus damage yang diakibatkan akan meningkat sebesar 25% dari elemental mastery nya Shinobu jadi ini damage elemental skill bakal meningkat juga 25% dan healing nya juga bakal meningkat 75% jadi elemental mastery itu bakal ngebantu healing juga guys untuk senjatanya sendiri saya bakal rekomendasikan untuk bintang 5 nya yaitu adalah primodial jet cutter ya guys yang dimana dia bisa meningkatkan 20% max HP dan memberikan bonus attack sebesar 1,2% dari max HP pengguna which is ini cocok banget untuk si Kuki Shinobu ya guys berhubungan dengan HP terus disininya juga crit rate untuk secondary stat dari primodial jet cutter nah untuk senjata lainnya yang bintang 4 mungkin saya bakal rekomendasikan adalah Vaponius Sword yang dimana dia serangan crit memiliki 60% presentasi untuk memunculkan sejumlah elemen particle ini bisa banget bisa jadi baterai anggota party kita nah untuk selanjutnya paling saya bakal rekomendasikan adalah sakripisial tapi ini kurang cocok ya guys tapi kalau gak ada lagi kalian juga bisa pake atau senjata energy atau crit rate, crit damage lainnya nah tapi kalau saya rekomendasikan antara Paponius dan primodial jet cutter nah itu untuk weaponnya kita langsung saja ke artifactnya oke untuk rekomendasi artifact saya bakal rekomendasiin cuma satu artifact yaitu adalah tenacity of the millilit ya guys yang dimana saat elemental skill mengenai musuh meningkatkan 20% attack dan 30% kekuatan perisai seluruh anggota party di sekitar selama 3 detik efek ini hanya dapat dipicu setiap 0,5 detik efek tetap dapat dipicu meskipun karakter menggunakan set artifact ini tidak berada di medan pertempuran ini cocok banget buat si Cookie Shinobu ya guys yang dimana elemental skillnya ini kalau kita berganti karakter masih aktif guys jadi attack anggota party dan kekuatan perisai anggota party kita bakal nambah ya guys jadi cocok banget guys jadi kalau buat artifact lain mungkin kalian bisa pakai artifact healer seperti artifactnya Kokomi yang Oceanid itu ataupun pakai Maidan ya guys tapi kalau kata saya itu kurang cocok mendingan kalian cari millilit 4 set guys itu udah worth it banget buat si Cookie Shinobu oke guys kita bakal bahas party yang mungkin cocok untuk si Cookie Shinobu nah salah satu party yang terkenal di kalangan Genshin Impact yaitu Sucrose Taser ya guys yang dimana Sucrose Taser ini gak ada healernya kalian bisa gantiin si Pizzle ataupun Beidon ya guys untuk memasukkan si Cookie Shinobu nah disini saya bakal berikan gameplay dan rotasi saat saya menggunakan party Taser ini let's go oke guys disini saya bakal contohkan bagaimana rotasi Cookie Shinobu di party Taser ini disini saya memakai Tenacity ya guys agar bisa ngebub attack dari Beidon dan si Xingqiu ya guys kita langsung saja praktek nah disini untuk elemental skillnya kita bakal keluarin dulu elemental skill langsung pindah Beidon langsung pindah Shinshu langsung pindah Shinshu langsung pindah Shukrose nah disini kalian bisa mengeluarkan ultinya si Cookie Shinobu elemental skill Shinshu nah gitu guys untuk rotasinya jadi kalian harus elemental skill Cookie Shinobu dulu sebelum ulti Beidon langsung ulti lagi nah wuh kan mantap guys untuk party Taser ini tuh gitu guys tuh jadi pas guys untuk rotasinya sendiri seperti itu kita isi energy lagi oke kita elemental skill Cookie Shinobu langsung Beidon langsung Shinshu langsung Shukrose kita keluarin ulti Shinobu nah Shukrose lagi guys oke udah mulai abis kita kumpulin lagi energinya kita elemental skill dari Shinshu itu kayaknya udah mati nih oke guys jadi gitu untuk rotasinya sendiri guys oke guys untuk detail dari party tester tadi yang saya gunakan di segera abis untuk Kiki Shinobu saya pakai the Black Sword guys soalnya saya nggak punya PJC nah kalau kalian punya crit rate yang bagus kalian bisa pakai Paponius Sword guys untuk artifah kalian artifah kalian paji pakai 4 mililit dan ininya disesuaikan ya guys crit rate crit damage nya ininya mau elektro mau HP disesuaikan juga ini energy atau HP guys antara dua itu disesuaikan dengan substat untuk minimal energy yang paling enak di 200an guys tapi kalau kalian pakai Paponius di 180 juga udah oke guys Terus crit rate nya jangan lupa di atas 60 kalau bisa crit damage dan attack HP nyusul kecuali kalian bisa kecuali kalian kalian bisa kecuali kalian kalian pengen bikin healing ini bisa link bonus ini HP HP kalau kalian pengen build cookie nya healing nah itu aja guys untuk koki Shinobu simple banget terus untuk Beido Artifact pakai wajib pakai emblem Nah untuk ratio create ya guys Energi usahain 200 atau di atas 180 Crit rate di 60an lebih Crit damage menyusul guys Sedapetnya guys Terus untuk senjata kalian bisa pake Wap grab stone Luxurious Banyak lah senjata-senjata bintang 5 Masih bisa dipake Pokoknya disesuaikan aja guys Yang penting airnya 200 Crit rate nya 60an Crit damage menyusul Sedapetnya lah Ada susah cerai artepak untuk konselasi Minima c3 talenta Jangan lupa dia naikin ke 12 Untuk elemental burst nya Ini cukup di 8 juga masih oke Untuk elemental untuk shinshu Wajib pake Sacrificial udah jelas ya guys ya Kalau bisa R5 untuk artepak Bisa kalian pake emblem Mau hard of death gladi hard of death Noblesh masih oke Untuk ratio crit udah pasti crit rate Wajib di atas 50 guys Terus energy kalau kalian c6 bisa Dua 180an Kalau kalian gak c6 Kalau c3 ya minimal Kalian itu nnt nya wajib 200 guys Kalau misalkan gak c6 Talenta udah pasti elemental skill Dan elemental burst wajib naik Nah untuk sukros kalian wajib pake senjata Sacrificial fragment ya guys Agar elemental mastery sukros Makin banyak dan demengnya makin sakti Untuk artepak wajib 4 predescent Ini udah pasti ini I.M. 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 dan I.M guys Energi di chan menyusu lah Kalau misalkan ada Talent gak bisa dinaikin Untuk sukros ya guys Soalnya dia bakal main elemental mastery doang Kecuali kalian mau diadain crit rate nih Anemo boleh lah dinaikin Oke guys jadi begitu aja Untuk build dari kukishinobu Jika kalian ada yang mau ditanyakan Kalian boleh komen di kolom komentar Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next time I miss you Sampai jumpa